Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai isu kudeta di partai Demokrat karena ini menarik Isu kudeta ini Menurut AHY melipatkan Orang di lingkaran presiden Jokowi karena itu kemarin AHY berkirim surat kepada presiden Jokowi untuk minta Klarifikasi terkait orang Dekatnya atau orang Sekitar istana yang ikut Mau melakukan Kudeta terhadap Kemimpinan dari Agus Hari Murti Yudhoyono di partai Demokrat dan teman-teman Tidak hanya Mordoko yang disinggung Oleh partai Demokrat Ada nama Marsuhi Ali Yang disebut adalah Orang termasuk mau Melakukan kudeta terhadap Kemimpinan Agus Hari Murti Yudhoyono Dan Pak Marsuhi Ali ini sebenarnya sudah Mempelajari untuk melakukan Upaya hukum terhadap orang-orang Yang melakukan fitnah Yang melakukan tudingan terhadap dirinya Yang akan melakukan kudeta di partai Demokrat Tetapi sebelumnya itu Pak Marsuhi juga sudah mengatakan Supaya PSBY Menertibkan kader-kader atau Pengurus yang melakukan fitnah Tanpa ada data Tanpa ada bukti Untuk diberikan sanksi Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Marsuhi Ali Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Bahwa Pak Marsuhi Apakah benar Akan melakukan proses hukum Terhadap fitnah Yang ditujukan kepada dirinya Ini kita ambil beritanya teman-teman Dari CNN Nasional Indonesia Marsuhi Ali tempuh jalur hukum Soal tudingan kudeta demokrat Oh berarti ini serius teman-teman Terkait isu kudeta di partai demokrat Apakah penuh kudeta Untuk mengganti ketahumum partai demokrat Karena kalau kita lihat Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah Putra dari Pak SBY Jadi Pak SBY itu dulunya adalah Ketahumum dari partai demokrat Kemudian diganti oleh anaknya Agus Harimurti Yudhoyono Ada yang mengatakan ini adalah Bagian dari politik dinasti kepartaian Jadi ada partai politik Ayahnya ketahumum Kemudian berhenti Dikantikan anaknya Menjadi ketahumum di sebuah partai Ada yang mengatakan ini adalah Politik dinasti Tetapi ini juga tidak diakui oleh Pak SBY Ini bukan politik dinasti Tetapi Pemilihan itu dilakukan secara terbuka Jadi semua kader partai Menginginkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi ketahumum partai Menggantikan Pak SBY Jadi ini dilakukan secara demokratis Mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat Marsugi Ali Akan menempuh jalur hukum Untuk merespon tudingan Sebagai salah satu pelaku kundita Punjuk pimpinan partai demokrat Yang dialamatkan kepada dirinya Ia akan menempuh jalur hukum Sambil saya pelajari Pasal apa yang mereka langgar Dari sisi KUHP-nya Kata Marsugi Ali Kepada CNN Indonesia Kamis 4 Februari 2021 Jadi Pak Marsugi Masih mempelajari Pasal apa yang akan Diterapkan kepada orang Yang melakukan fitnah kepada dirinya Marsugi menegaskan Bahwa partai demokrat Sendiri memiliki aturan Penerapan sanksi organisasi Bagi kader-kader Yang memfitnah Tanpa data Dan bukti Konkret Jadi sebenarnya Punya aturan Punya regulasi Hukum Di internal partai demokrat Siapa yang melanggar hukum Tentu akan Diproses Dan dihukum Sesuai dengan Apa yang ia lakukan Ini sebenarnya Kata Pak Marsugi Sudah ada Sudah ada Wadah terkait Internal Sangsi Terhadap orang-orang Yang melakukan kesalahan Di partai demokrat Dia lantas meminta Kepada ketua Majelis Tinggi Partai Pak Susilo Bambang Yudhoyono Untuk memberikan sanksi Kadar-kader demokrat Yang telah memfitnah Dirinya tersebut Kalau fitnah Ada sanksinya Sekarang Tunjukkan Kepada publik Apakah ada bukti Saya melakukan itu Kalau tak bisa Membuktikan PSPI Harusnya wajib Memberikan sanksi Baik melalui Mahkamah Partai Atau Dewan Kehormatan Memeriksa Kata dia Di berlanjut Marsugi mengaku Tak terima Bila dirinya dituding Melakukan kudeta Pujuk pimpinan Partai Demokrat Terlebih Tudingan itu Sudah Diumumkan Kepada publik Secara luas Jadi ada yang Menuding Pak Marsugi Ali ini Salah seorang Yang mau Mengkudeta Terhadap Kepimpinan Dari Pak Ahi Maka Pak Marsugi Ali tidak terima Terkait fitnah itu Karena Pak Marsugi Merasa tidak Melakukan Kudeta Atau tidak Bahkan dari orang Yang mau Mengkudeta Terhadap Kepimpinan Di Partai Demokrat Marsugi menegaskan Seharusnya Bia yang menuding dirinya Itu bisa Ditintak lanjuti Dengan memberikan Sanksi Organisasi Maupun Hukum Yang berlaku Saya akan masih Anggota partai Saya menuntut Kalau tak ditintak lanjuti Partai ini penuh Dengan Tukang fitnah Saya tak rela Partai-partai ini Diisi oleh Tukang-tukang fitnah Kata dia Meski demikian Marsugi Tak menjelaskan Kapan akan Melaporkan Tudingan tersebut Ke pihak Kepolisian Ia mengklaim Masih mempelajari Pasal yang dilanggar Oleh pihak Yang menuding Tersebut Saya mau lihat Saya ingin Menunjukkan Kepublik Saya tidak Serendah itu Melakukan Tindakan-tindakan Yang merusak Partai Kata Pak Marsugi Diketahui Sejumlah Politikus senior Demokrat Di Tuding Ingin mengkudita Pucuk pimpinan Partai Kepala Staf Presiden Muldoko Juga diduga Ikut terlibat Jadi rumornya Begitu Jadi tidak hanya Di internal Tetapi eksternal Ini adalah Ada yang Ingin Melakukan Kudita Terhadap Kepimpinan Dari AHI Dan nama itu Adalah Pak Muldoko Yang disebut Karena menurut Informasi Bahwa Ada seorang Yang ingin Menjadikan Partai Demokrat Itu Kendaraan Politik Untuk Kecapresan Di 2024 Nama Marsugi Ali Sempat Terseret Salah satu Pihak Yang akan Mengkudita Dengan melakukan Pertemuan Bersama Kepala Staf Presiden Muldoko Dukaan Keterlibatan Masugi Ali Dibenarkan Langsung Oleh Politikus Senior Partai Demokrat Sarif Hasan Jadi Pak Sarif Hasan Ini Membenarkan Bahwa Marsugi Ini Orang Yang Juga Terlibat Dalam Upaya Melakukan Kudita Di Partai Demokrat Karena itu Pak Marsugi Dalam Siaran Di Salah Satu Stasiun Televisi Mengatakan Bahwa Partai Demokrat Harus Memberikan Sanksi Kepada Orang-orang Yang Melakukan Fitnah Terhadap Dirinya Dan Salah Satu Orang Yang Disebut Pak Sarif Hasan Ini Disebut Namanya Pak Marsugi Ali Jadi Kalau Kita Lihat Perseturuan Antara Elit Ini Cukup Tajam Di Partai Demokrat Karena Satu Sisi Ada Yang Mengatakan Pak Marsugi Ali Ini Adalah Orang Yang Mau Melakukan Kudita Sementara Pak Marsugi Ali Mengatakan Itu Orang Melakukan Fitnah Kepada Dirinya Jadi Ada Tugang Fitnah Di Partai Demokrat Karena Pak Marsugi Tidak Rela Kalau Partai Demokrat Ini Diisi Oleh Orang Yang Suka Melakukan Fitnah Selain Pak Marsugi Sejumlah Nama Lain Adalah Mantan Pendara Umum Partai Demokrat Nazarudin Joni Alek Marbun Dan Mak Sopacua Ini Juga Disinyalir Beritanya Akan Melakukan Kudita Terhadap Kemudian Pak Agus Harimurti Yudhoyono Nah Itu Terkait Berita Di Partai Demokrat Satu Sisi Ada yang Mengatakan Memang Partai Demokrat Ini Perlu Pemimpin Yang Cukup Pengalaman Pemimpin Yang Punya Visi Kedepan Yang Cukup Bagus Pemimpin Yang Bisa Membesarkan Partai Bukan Pemimpin Yang Ini Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Di Partai Politik Dan Ada yang Menyebut Juga Bahwa Pak Muldoko Ini Layak Menjadi Pemimpin Di Mas-Maras Juga Bapak Muldoko Ini Bisa Jadi Ketahum Partai Demokrat Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Kalau Ingin Menjadi Ketahum Partai Demokrat Harus Punya KTA Dulu Kartu Tanda Anggota Supaya Nanti Bisa Berkompetisi Untuk Merebutkan Kemimpinan Di Partai Demokrat Itu Menjadi Lebih Fair Daripada Melakukan Kudeta Kudeta Mengambil Alian Kekuasaan Di Partai Demokrat Dengan Cara-Cara Yang Ilegal Dengan Cara-Cara Yang Tidak Normal Karena Kalau Kita Lihat Kemalian Memang Ada Beberapa Partai Misalkan Partai Berkarya Partai Berkarya Orang Banyak Mengetahui Bahwa Pemimpinannya Itu Adalah Pak Tommy Suharto Kemudian Ada Upaya Lakukan KLB Sehingga Dengan KLB Itu Akhirnya Dijadikan Sebagai Dasar Bahwa Ini loh Pemimpin Baru Di Partai Berkarya Itu Kejadian Teman-teman Dengan KLB Kongres Luar Biasa Nah Apakah Hal-hal Ini Akan Juga Dilakukan Di Partai Demokrat Ini Jauh-jauh Hari Agus Sudah Mempublish Sudah Melakukan Pidato Politiknya Terkait Ada Upaya Melakukan Kudeta Sehingga Orang Yang Akan Melakukan Kudeta Tentu Ini Akan Berpikir Ulang Karena Pak Hayi Sudah Berpidato Jadi Semacam Pagar Memagari Orang Supaya Tidak Melakukan Kudeta Karena Sudah Ngomong Kepublik Bahwa Ada Upaya Orang Untuk Melakukan Kudeta Terutama Ini Adalah Kader Partai Demokrat Dibantu Dibantu Dengan Eksternal Yang Membantu Untuk Melakukan Kudeta Dengan Cara Seperti Melakukan KLB Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Radu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh